...dan memang peruangan yang cukup untuk kita itu hanya ada di lantai 5, di bawah sekali itu terlalu besar ruangannya. Pada yang di tangan tengah itu kecil-kecil, peruangan kelas, seperti yang di 5D. Untuk kita, jumlah 60, 70, 80, yang ada di lantai 5, 3, 4. Bahwa seharian ini kita tidak ada dekat dengan rumah, 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 rumah. Materi yang pertama, sebetulnya adalah spiritualitas besar raya pasca bagi sebegian masa kini. Yang mengaturkan sistem siapanya? Masjid paling besar. Masjid kurang. Terima kasih. Masjid terima kasih. Masjid terima kasih. Nah sudah-sudah kita memasuki masa raya pasca nanti itu sepanjang jauh. bulan berapa ya, tanggal berapa itu? Oh 5 Maret dari bulan Maret sampai bulan Juni ya jadi lumayan di Maret, senang April, Mei Juni, 3 bulan lebih kira-kira 100 hari kita memasuki Masa Raya Pasca, satu Masa Raya yang cukup panjang dalam tradisi gereja dan Pasca sendiri merupakan puncak atau bahkan asal dari asal alasan kita beribadah karena kematian dan kematian Kristus Pasca telah dekat saat ini gereja-gereja mempersiapkan diri masyarakat di Brazil ada karnaval di Prancis ada Le Madira di Italia ada Le Martini Grasso apa itu? artinya semuanya sama yaitu Selasa Daging yang arti atau Martini itu adalah Selasa Grasso atau Kira itu adalah daging lemak semua nama itu adalah pesta rakyat menyambut musimu dan Pasca tanda Pasca kurang beberapa hari lagi namun persiapkan Pasca tidak sesibuk mempersiapkan Natal Natal kita sibuk begini dan begini itu Pasca tidak terlalu sibuk walaupun sebetulnya Pasca lumayan menegangkan karena setiap hari nanti ada perubahan tema ibadah ya terutama pada Pekan Suci nanti Western akan banyak memberikan gambaran itu dari Minggu Palm atau Minggu Palmaru atau Minggu Palma terus Kamis Putih beda lagi Jumat Agung beda lagi Sabtu Sunni beda lagi Minggu Pasca beda lagi itu yang satu hari satu hari kalau Natal dari tanggal 24 sampai tanggal 6 Januari kira-kira sama jadi lebih rekod sebetulnya ini dan berbeda dengan Natal yang hanya dirayakan oleh sebagian buat Kristen di seluruh dunia tidak semua orang Kristen merayakan 24 25 Desember karena orang Kristen Timur ortodoks merayakannya 6 Januari atau 5 Januari jadi mungkin hanya setengah atau 60% orang Kristen yang merayakan 24 25 Desember Pasca merayakan oleh semua umat Kristen di seluruh dunia bahkan yang bukan Kristen juga merayakan Pasca orang Yahudi merayakan Pasca ramai hanya tanggalnya memang berbeda yang ini tidak dicatat disini jadi orang ortodoks merayakan Pasca dengan tanggal yang berbeda daripada orang gereja Barat semacam kitab perayakan Pasca umat Yahudi sendiri telah merayakan Pasca sejak sebelum tahun Masehi dari Pasca Yahudi gereja mewarisi perayaan Pasca tersebut masa Raya Pasca dimulai pada Rahu dan merakhir pada Hari Raya Penta Kosta Tahun ini Rahu abu jatuh pada tanggal 5 Maret jadi tanggal 4 Maret itu disebut Hari Selasa Daging nah ini memang bukan perayangan gereja tetapi masyarakat yang kuat pada tradisi lama itu seperti Italia atau orang Brasilia Argentina ada Samba disitu ya ada Karnaval karnaval dari kata karni karnifora karni makan daging karnifora hidupnya jadi makan daging karnifal karnifale karnaval itu pesta daging semua orang pesta daging ada besok lasa air ragu terus sampai Hari Raya Pasca 40 hari kuasa daging kuasa daging orang gak makan daging makan daging makan turun karnifesta porak dan sebagainya walaupun beberapa gereja nanti sudah memulai Prapaska pada tanggal 2 Maret tapi umumnya 2 Maret ini masih disebut Minggu Transfigurasi jadi bukan bagian dari Prapaska atau bagian Masa Raya Pasca melainkan Minggu terakhir dari hari Raya biasa hari Minggu biasa yang sedikit jumlahnya itu setelah masa Raya Natal tapi bagi gereja-gereja yang tidak merayakan Rabu-Abu ah Rabu-Abu Katolik dan sebagainya kita takut dengan Katolik agak sekali supaya jangan sama dengan orang Katolik maka dulu gereja-gereja protestan bikin bikin Rabu-Abu punya Prapaskahnya itu pada hari Transfigurasi satu hari Minggu terakhir sebelum Rabu-Abu itu dulu di jaman Belanda jaman Perang dulu kalau sekarang juga berbeda alasannya kenapa tidak bikin Rabu-Abu kalau tidak perlu kerja capek ke gereja enak tidur ada juga yang begitu gereja-gereja barat Bonten itu juga semuanya bikin Rabu-Abu karena alasan capek gereja-gereja barat juga Bonten itu bikin Jumal-Abu karena enak tidur libur sekali jadi bikinnya semua digabung di Pasca Rabu itu Rabu-Abu makan daging yang terakhir lalu hari Rabu itu kemudian menjadi Rabu-Abu adalah 40 hari sebelum Pasca dengan tidak menghitung hari Minggu jadi tanggal tapi kita hitung satu pekan enam hari terus sampai Pasca itu jumlahnya 40 hari jadi dulu itu munculnya namanya Rabu saja kita tidak pakai Abu pertama kali muncul lalu kemudian karena menggunakan Abu orang memakai kata Rabu Abu jadi Rabu itu kenapa memilih Rabu ya karena jumlahnya 40 hari kalau 40 hari jatuh pada hari Senin itu juga hari Senin kita mulai merapas itu jatuhnya pada hari Rabu pada hari itu Rabu juga gereja dapat mengumumkan berkuasa masa berkuasa ini kuasa Kristen dalam Kristenan kuasa dilakukan secara sukarela baik secara komunal maupun sebetulnya personal yang tradisi kuasa terakal dari tradisi Yudaisme tetapi tidak sama jadi gereja kuasanya itu atau ibadah gereja umumnya ibadah yang sukarela bukan kewajiban kenapa kita beribadah pada hari minggu karena merayakan Kristus tidak ada kewajiban untuk beribadah di hari minggu beda dengan orang Yahudi mereka beribadah pada hari sabah ada perintahnya kuduskanlah hari sabah tapi dalam Kristen tidak ada perintah beribadah atau kuduskanlah hari minggu jadi enak juga jadi orang Kristen beribadah tanpa kewajiban tetapi merayakan memberingati Kristus termasuk puasa kita berpuasa bukan karena kewajiban tapi untuk mengenankan Kristus Kristus apa? Kristus sengsara ini puasa-puasa gereja dilakukan pada hari-hari sengsara Yesus nah ini puasa puasa berasal dari dua kata dalam bahasa kaksekerta yaitu kubu dan puasa kubu itu semacam prefeks yang berharap ini dekat puasa berarti sang yang midi waso yang maha puasa puasa artinya mendekatkan diri kepada sang yang midi waso jadi inti dari puasa adalah mendekatkan diri kepada Tuhan intinya bukan hanya soal makan dan minum tidak makan tidak minum tapi mendekatkan diri pada Tuhan orang bisa tidak makan tidak minum dengan sengaja tetapi belum tentu mau mendekatkan diri kepada Tuhan jadi tidak makan tidak minum dalam arti mendekatkan diri kepada Tuhan ketika Yesus ketika Yesus berkuasa atau Iblis mengodahnya kenapa kamu tidak mengubah batu menjadi roti kenapa Yesus tidak mengubah batu menjadi roti saudara-saudara ya itu jawaban Yesus bahwa manusia itu bukan hanya soal makan dan minum bukan hanya hidup dari roti tetapi juga dari firman dari seberapa kita dekat seberapa kita bergantung kepada Tuhan jadi kalau lagi puasa lagi lapar ya lapar nggak usah lantai cari-cari alasan untuk dapat makan untuk dapat makan cukup perbiasa dimakan cuma segitu nyatakan nyatakan saudara-saudara itu misalnya misalnya cuma eh cuma kijam satu kijam kinovka satu jatak makan saudara-saudara jangan jadi tukang sulap minta BMW 5 inci jatak makannya memang segitu kalau jatak makannya motor Honda ya jatak makannya motor Honda satu jangan minta baby man 10 kecuali jadi tukang sulap itu yang Yesus ajar kecuali menjadi tukang sulap mengubah batu menjadi roti itu kerja untuk tukang sulap di Indonesia itu banyak yang jadi tukang sulap jadi bukan pergahan itu untuk ada alat ya jataknya rumah segitu tapi kurang wabah istana 10 biji karena terbingung ya gajinya setiap istananya kok banyak tukang sulap tukang sulap sulapan itu bukan sulat betul tukang sulat yang lain-lain jadi itu arti berpuasa ketika kita lapor kita hanya dapat jatak segitu yang nikmati itu dengan inisian kita bergantung pada kita hidup bukan hanya dari roti bukan hanya soal rot yang menjadi alasan kita hidup tapi soal kebergantungan kita kepada Yuhan hanya kemudian dalam bahasa Yunani kuasa dihubungkan dengan makan dan minum ya bahasa Yunaninya nes tea nes du po kata kerjanya nes du po saya tidak makan es tea itu es du po itu makan jadi kasih ne di depan saya tidak makan tidak makan bukan dengan makan karena hanya orang yang laparlah hanya dalam perasaan laparlah kita bergantung kepada Tuhan kalau orang tidak lapar orang bergantung kepada Tuhan orang lapar terus angku tidak ada orang lapar tidak sombong tidak lapar biasanya yang aroma itu karena dia tidak lapar dia tidak lapar emosional dia orang tidak lapar emosional macet dikit emosi tapi kalau kalau tidak lapar macet juga tidak apa-apa tenang-tenang saja kalau saya itu lapar kalau saudara kalau macet itu emosi emosinya susah macet ada telpon saya telpon teman-teman lagi kenapa lagi macet sambil ketawa-tawa dia kok bisa telpon-telpon lagi yang nyet dia kan bukan dia 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 bukan akan lapar ada yang nyet dia jadi dia cukup makan biar macet di alam dia bisa punya sobir kalau saya tidak punya sobir jadi kalau bahasa dia emosi itu salah salah satu tujuan dan berkuasa dalam tradisi kristen adalah praktek berkuasa yang diikuti dengan derma nah ini belajar dari orang islam ada puasa ada sakat fitrah ada derma dalam tradisi kristen dari karbat kedua karistides itu mengatakan kalau ada orang yang minta bantuan kepadamu tapi kamu tidak dapat membantunya karena keberadaan kondisimu maka kamu berkuasa barang 23 hari dari hasil puasamu kamu dapat membantu orang itu jadi orang yang berkuasa itu bukan orang yang ketika buka puasa dia balas dendam dia makan sebanyak-banyak orang yang berkuasa itu dia bisa mengisikan bagian yang tidak dia makan untuk orang lain ada derma karena kalau gereja membuat puasa buat juga dermanya jangan buat puasa jadi kepada diri sendiri saya ini orang yang berkuasa lebih salah daripada saudara-saudara sekalian tidak begitu harusnya puasa ada derma ada bagian yang saya sisihkan untuk pelayanan sosial jangan jadi uang segerja lagi jadi pelayanan sosial jadi derma kalau gereja memanage mengelola bisa lebih baik dan hasilnya banyak saudara-saudara derma dari puasa itu itu hasilnya luar biasa karena juga orang Kristen di Indonesia tidak sendiri kalau dibilang 10% orang Kristen di Indonesia ada 20 juta orang Kristen ya yang puasa bilang saja 10 juta 10 juta puasa puasanya memberikan berapa duit puasa banyak puasa 10.000 10.000 x 10 juta berapa rupiah saudara 10.000 x 10 juta enggak tolong tolong di SIT tidak ada matematika yang tidak bisa hitung 10.000 x 10 juta 1T 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 itu 1 triliun dan 100 100 miliar masih enggak berburu matematika ini 100 miliar 100 miliar itu berapa kali puasa berapa kali dana sebulan 40 hari katakanlah kali kali lima jadi 500 jadi 500 miliar 400 miliar kan kita bisa memberikan banyak hal memberikan banyak hal matribusi untuk pembangunan masyarakat banyak orang yang sekolah hanya 100 ribu enggak bisa bayar 50 ribu enggak bisa bayar banyak orang yang katara berkomprasi katara matanya enggak bisa dibantu banyak orang yang enggak punya kaki palsu tangan palsu enggak bisa bekerja enggak bisa beraktivitas dengan uang segitu kita bisa melakukan banyak hal kalau beli beli bis pras jakarta dapat video Rp. 590 itu banyak membagi 3 miliar itu berapa banyak wah jakarta penuh dengan bis pras jakarta hasil puasa dan dermah misalnya itu banyak lumayan lumayan besar potensi dan tidak tergantung kepada orang kaya orang sesuatu dua orang yang bisa menutupi donasi tapi kita semua berkuasa bersama-sama ini ini bagus menjadi salah satu kegiatan spiritualitas disiplin spiritualitas gereja di masa kera pasca orang katolik kenal HPV yang saksi kuasa pembangunan dari kecil anak-anak itu dibiasakan memberikan uang mengumpulkan uang rumah itu 1000 rupiah dari kecil misalnya saudara-saudara kan bisa mengumpulkan lebih banyak berapa jatahnya biasanya makan itu berapa biasa makan berapa piring 3 piring waktu puasa makan satu piring dua piring yang bisa untuk orang lain kesannya sekali makan berapa biasanya 200 ribu kalau enggak ya kita sisikan setengahnya untuk orang yang membutuhkan jadi puasa adalah gerakan kaubat bersama ini memutip dari katolik yang bertujuan memunikkan kehidupan kristiani dengan bertaubat dan beramal jadi bukan cuma bertaubat tapi juga beramal antara lain yang mengumpulkan derma di gereja kejah dan sekolah-sekolah katolik untuk proyek amal sosial dan pengguna dan proyek-proyek kemanusiaan di negara-negara berkembang luar biasa besarnya bagaimana cara berkuasa macam-macam jadi bisa juga kuasa kalau orang yang biasanya merokok satu satu hari tiga bungkus ya sebungkus saja lah dua bungkus yang bisa untuk orang lain jangan kasih rokok hanya kasih duitnya bunda teresa punya cerita jadi ada orang yang merokok kalau gak merokok dia sakit sekali jadi kubuhnya itu sakit sekali untuk menolong sakitnya dia merokok dia harus merokok jadi rokoknya itu banyak sekali satu saat melihat pasien ini melihat ada pasiennya teresa yang lebih susah dari dia lebih sakit dari dia membutuhkan dana jadi dia puasa merokok satu minggu jadi artinya dengan tidak merokok dia memberikan sakit sakit sekali lalu hasilnya satu minggu itu diberikan kepada bunda teresa terkejut jadi artinya puasa kita memberikan bagian yang bukan dari kelebihan kita baik-baik dari kekurangan kita misalnya kalau saudara-saudara sudah lebih saya sudah lebih saya kan kosong puasa saya berikan rembap kepada berita 10 juta kosong puasa ini masih lebih bukan itu maksudnya bukan itu maksud tapi berpuasa berpuasa jadi tahu artinya lapar tahu artinya susah tahu artinya sakit saudara-saudara biasa makan ayam gitu ya makan musik pakai ayam kalau tidak pakai ayam nyantuk itu merokat bisa bisa jadi musik pakai ayam nah untuk puasa kita kita kurangi ayamnya tidak makan ayam ayamnya bisa kasih ke orang lain yang di Jakarta ini saja Jakarta mana kota kaya kota besar itu banyak orang yang belum tentu makan daging sebulan sekali banyak orang yang belum tentu makan daging sebulan sekali orang gereja daging itu pasti makanan mewah lumayan kan kita kasih orang yang kebutuhan itu yang biasa hiburan misalnya pulsa puasa-pulsa juga boleh biasa satu satu bulan habisin pulsa berapa sejuta gedean ya ya 900 ribu misalnya kurangin gak nelpon menderita dia gak nelpon memang menderita tapi inilah kontribusi saya berikan pulsa hanya untuk orang yang butuh dengan butuh uang kebunyaya jadi banyak yang kita bisa lakukan untuk menahan diri mendekatkan diri kepada Tuhan nah kalau di Eropa memang orang gak makan daging puasa daging disebutnya karena berbeda kalau orang Eropa itu makan puasa daging makanya memang gak makan yang mereka makan daging semua jangan orang Indonesia bilang puasa daging sudah sederakan makan masinnya sebaik bentuk dagingnya jangan sekotong yang lain puahnya aja puasa daging jangan puasa aja sebutnya lalu dalam ibadah rabu-abu nanti misalnya ada memoleskan abu di dahi tahun lalu ibadah pemukanya dengan rabu-abu tahun ini dengan kamis putih jadi coba bagaimana memberikan contoh pada gereja-gereja dalam bentuk takteg nah abu itu berasal dari daun-daun kering yang telah dibakar ini ada gambar misalnya penghiasan gereja juga bagus bisa begitu dalam debu orang habu berkabu dalam debu menarik kenapa habunya digahi orang-orang siapa yang suruh dahi sebetulnya bukan dahi malah kepala habu itu ditaburkan di kepala dalam tradisi perjanjian lama gak perlu lah oke juga tapi artinya harus banyak tapi tanda ini abu ada di atas kepala kapan abu ada di atas kepala kita pernah abu ada di atas kepala kita sekarang orang solo ada abu di atas kepala tapi nanti satu saat abu ada di atas kepala kita ketika kita mati ini ada tanah di atas kepala kita tidak setelah itu lapang panah kamu ini makhluk yang bisa nanti itu saat dikuburkan jadi dia tanda sabu di atas dahi supaya indah bisa membuat tanda sawit di dahi tanda pengukuran itu dikuburkan bersama dengan kristus yang istimewa adalah hiasan bunga-bunga tanda dimulainya musim-semi warna hijau tunggu sedikit merah dan boleh menghiasi walau di rugi dari jumlah yang sedikit biasa-biasa kemudian selama prapaskah di tambah sedikit demi sedikit jadi biasanya ini ada 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 bentuk ini apa bentuk cawan atau apa namanya piring tunjukkan saja tunjukkan nah ini tunjukkan nah lihat yang tangan kiri yang tangan kanan namanya kamera ya tangan kanan tangan kiri namanya kamera ya nah itu misalnya ya si taruh di depan sini kalau dikau ruang keriknya yang besar jemaatnya banyak taruh di tengah-tengah dan ini bukan sakramen jadi tidak harus juga dioleskan oleh pendeta gak harus ini bukan sakramen perjamuan kudus saja memberikan roti penatua si tua bukan sakramen semua orang bisa tapi boleh pilih juga ya bisa dioleskan oleh petugas boleh mengoleskan sendiri boleh juga saling mengoleskan bagus juga saling mengoleskan jangan terlalu sedikit kalau bisa membuat tanda disini ada tandanya kadang-kadang agungnya tidak kering jadi petugas itu membuatkan sedikit basah di agungnya siram air yang sempos hingga bisa nempel disini tanda itu bagus juga ya tapi tempatnya boleh di setelah firman atau sebelum pulang sebelum bubar ada abu di depan pintu orang mengoleskan itu bagus setelah firman ini sebagai persembahan juga bersama dengan persembahan pra pasca adalah juga masa persiapan lebih intens bagi katekisan menerima baktisan pada hari pasca nah biasanya bagus kalau gereja bikin baktisan pada hari pasca bikin kurikulum katekisasinya pas jatuhnya selesainya awal tahun dikata persiapan untuk masuk pra pasca calon baktis itu ikut beribat dalam ibadah ya ada ibadah mereka bersiapkan diri berkuasa ikut dalam ibadah-ibadah pra pasca dan sebagainya lalu pada pasca nanti ada baktisan besar sekali karena baktisan ada perjambuan juga sebuah perayaan yang besar sebuah perayaan yang besar puncak sakramen orang-orang kesan itu kan cuma sakramennya dua baktisan dan perjambuan dan dua-duanya itu dirayakan pada hari raya pasti itu suatu pesta yang menarik lebih lama tentu kebaktiannya pasti lebih repot lebih capek tapi sebuah perayaan yang menarik tanpa kita nyanyi-nyanyi joget-joget tapi orang dalam pekayatan bersama dengan kristus dan dulunya memang pasca itu dirayakan dengan tiga itu firman baktisan dan perjambuan lalu baktisan sidik dan perjambuan itu menjadi satu ritus yang tidak terpisah yang pun dulunya padat dan itu biasanya pada pasca jadi begitu orang di baptis orang di baptis begitu pulang orang di sini langsung penjambuan jadi ada ruang baptisan ini terpisah dari ruang ibadah pertama cawan baptis dikumpulkan di sini kalau ini air kalau di sini ada imam di sini juga ada diam yang membangun pembaptisan sebelum pembaptisan kalau baptis ditanya apakah kamu pengusir setan padamu dan kuasa kejahatannya ya aku pengusir setan lalu diminyaki tubuhnya seperti seorang atlet yang siap bertanding diminyaki oleh diakan yang perempuan oleh diakan perempuan yang kones lalu sudah selesai daun baptis masuk satu persatu kemarin lalu imam di sini menjawab berpertanya apakah kamu percaya kepada halal bapak haling-haling haling yang aku percaya apakah aku percaya kepada yesus kristus anaknya yang bergunggal ya aku percaya apakah aku percaya kepada roh kudus ya aku percaya itu yang kemudian pertanyaan itu menjadi pengakuan yang rasul kemudian hari 6 7 dihubuskan pulang menjadi sebuah penakuan di marasuli dulunya tanya pertanyaan tentang talon talon baktis makanya pengamari marasuli adalah pemulang dari balik batis ditanya sudah selesai pertanyaan itu aku percaya maka talon baktis itu disiramkan dengan air dimasuk kolam ke batis selang karena ini musim semi musim semi masih dingin musim semi di Italia di Eropa masih dingin ada riskan juga orang ditenggelamkan di air itu dan ini air alam biasanya air suwa yang di halir atau mata air jadi dingin juga hanya disiramkan kepala mungkin sedenggul oleh daun bisa semata paki selain dunia naik kemarin dan disini sudah ada kuspuk kuspuk kemudian krisma yang meneguhkan dia adalah agama balpaka kanan Allah kudus digaib dan digaib ini kemudian menjadi sidi di milijak kita jadi dulu langsung setelah ada baptisan anak yang populer baptisan anak dipisah ya sidi nanti dipindahkan ke pentak bapisannya dipasah tapi belum satu tempat di sidi baptis langsung sidi orang dulu ke pemisah kaki mereka juga masuk di baptis di sidi pokoknya inilah kritus kudus inisiasa selain itu mereka dikenakan dua putih dua batisan sebagai anggota rumah yang baru rumah baru lalu diminum susu dan madu dioreskan susu dan madu makanan baik susu kamu baru dilahirkan bersama disus baru dibangkitkan kamu masih baik setelah itu mereka beriringan masuk ke luar ibadah pertama disitu ada perayaan kejauhan perayaan pasca bersama jadi bahwa itu dilakukan pada gereja terhadap zaman itu sebuah ritus inisiasi bagaimana orang dari belum menjadi anggota gereja kemudian menjadi umat berjeman dengan itu kejauhan kudus jadi satu perayaan satu ritus yang panjang jadi menggambarkan kisah tanpa cerita panjang-panjang ini menggambarkan kisah maksudnya orang Israel kebesir disini dari pesir kalau masuk keberauan mati dulu seperti Yunus juga masuk dulu ke perut ikan sekarang pesawat saudara ya ikan morek masuk ke perut ikan gak tahu ikan lama boleh masuk ke perut ikan dia muncul disini menjadi badan menjadi kemat Allah mati itu kalau di AKBP atau di kredi di luteran ada yang disebut doa air bah itu mengisahkan cerita keluarnya orang Israel dari Mesir seperti perum layang-layang di atas di air masih jamannya belum bumi belum terbentuk lalu seperti rumah Israel masuk ke Sumayana mati juga seperti Yunus mati harus lewat kematian seperti Kristus mati dulu harus lewat kematian baru muncul gereja Kristus mati dulu baru ada gereja semua mati masuk air ini air kemudian dalam hidupan kematian membersihkan tapi juga menghanjutkan itu ada perumusannya dalam di Turgi Luteran lalu Minggu Palong sebulan pasca satu minggu sebulan pasca ada Minggu Palong hari yang istimewa ada kertas liturginya di lirikan saudara-saudara tidak ada minggu palong minggu tas oke lihat Minggu Palong jadi lirikan bisa dimulai dari luar kecuali yang benung ibadahnya kecil yang di Jakarta memang kecil terkadang dirumpok tidak besar kapal dirumpok dimaginasi saja tapi yang ada ruangan besar BPIW ruangannya besar-besar ya jadi BPIW besar-besar atau BKI biasanya kiri-kiri rumah kecil-kecil halamannya tidak ada halaman tapi mungkin yang besar-besar BPIW besar sekiranya halamannya tunggu kenal lagi jadi rumah kecil ya utama tentang pakel dulu tentunya jadi ya aku salah kalau kita itu penaruran semua tapi misal dari luar kita berjalan menyanyikan lagu-lagu Minggu Palem Yesus masuk masuk kota Jerusalem di Kinom Jumat lagu Minggu Palem kan ya bagus pakai hafal kalau masuk lagu-lagu itu kalau di kampung bisa berjalan gaul kewayat juga ya di alas satu block dengan bawa panci-panci ada salibnya misalnya beriringan sambil nyanyi nyanyi-nyanyi habis ganti lagi nyanyi yang lain nyanyi yang habis ganti lagi nyanyi yang lain terus beriringan sampai di kedepan pintu gereja bacakan Yesus masuk kota Jerusalem menurut Kinjil si-basi kamu masuk sudah masuk baru merayakan hari bulu sengsara jadi ada dua lebih lebih panjang daripada biasanya kalau yang enggak ada hidung enggak ada keuangan tidak ada talaman cukup di dalam pakai imajinasi biasa juga ya ada liturgi sebelum awal liturgi menyanyikan lagu bumbu 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 baru kita masuk ke liturgi bumbu sengsara tapi tidak usah bergeras kita berbibli nanti ada prosesi bagus kalau ada prosesi palom yang banyak prosesi palom yang banyak bergerang yang bawah diri dan utama nanti di sesi yang kedua terlaksa memasuki pekaru bercuci lalu bercuci kaki nah ini tadi sudah kita lihat lagu bumbu bumbu berperintah lagu baru bumbu kan berpolis lalu jumlah kagum jumlah kagum Yesus diambil antara kita memulai pria kita itu diambil sehingga pada waktu itu kamu berpuasa dia masih banyak kerja yang bikin perjambuhan atau pelak atau diganti dulu tapi dari wacara dari pola pikir ketika memulai pria diambil dari kita maka bukankah luka cita itu jangan makan dan minum termasuknya kejambungan terus jadi misalnya tapi yang masih ya tak apa-apa juga si tak apa-apa beri apa-apa ayo pelan-pelan pelan-pelan saja wacara ya perjambuhannya di pasca perjambuhan di pasca ketika kita merayakan bangkit Kristus bangkit memulai pria sudah ada bersama dengan kita Yesus bangkit kan Matthew 9 itu ketika orang-orang kralisi bertanya kepada Yesus murid-murid itu yang gak pernah kerajarin kuasa puji tangan kalau mau sebuah makan sebeda dengan menurut Yohanes kembaltis kalau mau mulut kembali berpuasa sebuah makan kerajarin puji tangan murid-murid Yesus murahkan semua kerajarin beri Yesus menjawab nanti itu yang tidak perlu mereka berpuasa selama memulai pria bersama dengan mereka serta ada wang